Basti, kembali lagi bersama aku, Mama Lita dan Ate di Cooking is Fun. Nah, aku dan Ate masih berada di restorasa di Kebun Raya Bogor, karena aku akan membagikan resep serba udang lainnya untuk Basti di rumah. Ma, tadi kan Ate udah dimasakin yang crunchy-crunchy toh. Nah, sekarang Ate mau dimasakin yang lembut-lembut dong, Mas. Lembut tangan Mama Lita. Iya, 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 iya. Apa ya? Gimana kalau aku masakin dimsum buat apa? Dimsum udang, Ma? Dimsum udang bercampur dengan ayam. Gimana? Mau dong, Ma, yang kenyal-kenyal gitu. Yaudah, kalau gitu kita langsung aja masak dimsum ayam udang. Dan ini dia bahan-bahannya. Disini aku udah siapin daging udang yang udah dicincang kasar. Ada daging ayam. Ini aku pakai bagian paha karena aku mau tekstur dimsum yang lebih juicy. Terus ada tepung tapioca. Ada bawang putih. Ada gula pasir. Merica bubuk. Kaldu bubuk. Garam. Saus siram. Nah, terus untuk campurannya aku juga pakai labu siam. Si labu siam ini nanti bikin adonan dimsumnya juga nggak kering. Terus mau aku pakaiin wortel juga. Karena biasanya kan anak-anak nih terutama susah makan sayur. Jadi kita akalin dengan memasukkan sayur di dimsum ini. Terus juga ada putih telur untuk menyatukan adonan dimsumnya. Dan pastinya ada kulit tangsit. Oke. Yang pertama kita campurin dulu daging ayam dengan bumbu-bumbunya. Putih telur. Lagu siam. Nah, kita halusin dulu. Setelah itu, kita masukin tepung, tapioca, dan juga wortel. Nah, nanti si daging udangnya mau aku aduk aja. Karena aku mau masih ada tekstur dari si daging udangnya sendiri di adonan dimsumnya. Oke. Setelah ini, kita tinggal masukin si daging udangnya. Ate. Iya, Mama. Ate nggak ada suaranya banget. Suara Ate disimpen buat pemilu nanti, Ma. Kalau buat dimsum ini, aku tidak menghaluskan si udang. Karena aku mau ada tekstur-tekstur udang gitu loh, biar ada krenyes-krenyes. Oh, gitu. Gitu loh, Ate. Di sini aku udah manasin kukusan. Dan kukusannya itu alasnya kita olesin pakai minyak dulu, biar nanti kulit dimsumnya nggak lengket. Akhirnya. Kita tinggal bungkus. Ma, Mama nggak bosen kan masakin Ate tiap hari? Iya, nggak dong. Aku malah seneng bisa membagikan masakanku ke Ate dan juga ke Besti di rumah. Akhirnya. Tapi nambah nih berat badan Ate nih gara-gara dimasak itu. Masakannya enak-enak kan, Ate? Enak-enak banget. Yummy. Makanya berat badan nambah, beban hidup juga. Nah, sekarang kita mau bungkus Ate. Nah, sekarang kita bungkus dimsumnya. Ini aku udah nyiapin minyak goreng yang udah dicampur dengan air. Ini fungsinya biar kulit dimsumnya nanti pas dibungkus itu mereka lengket. Nah, bagian yang kita olesin tadi itu jadi bagian yang di luar. Kita isi. Iya, 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 iya. Kita bungkus. Ma, mau nanya dong, Ma. Iya, Ate. Itu minyaknya yang dipakai bebas? Minyak nabati atau minyak biasa gitu? Ini tadi pakai minyak goreng aja biar nggak kering. Atau jangan pakai minyak mukanya, Ate. Kita tinggal kukus. Nah, disini kita tinggal tutup. Kita tunggu selama kurang lebih 30 menit. Nah, ini setelah 30 menit dimsumnya udah siap. Kita angkat. Bisa Ate jual dong, Ma itu, Ma. Iya, bisa banget. Menu-menu di Cooking is Fun adalah menu yang cocok untuk dijadikan ide usaha. Taraaa, ini dia dimsum ayam udang ala Cooking is Fun. Nah, buat Besti yang baru aja gabung, Mama mau kasih lihat lagi resep menu yang tadi udah kita masak. Ini dia. Ate masih mau nggak yang segar-segar? Mau dong, Ma. Apa tuh? Nah, kalau gitu kita lihat resep minuman segar yang satu ini. Hai Besti, weekend kali ini Cooking is Fun mau berbagi resep minuman yang segar, yaitu es jeli jagung santan. Dan ini dia bahan-bahannya. Di sini aku udah siapin es batu di dalam gelas, santan, kental manis, jeli dari air kelapa, jagung yang udah dikukus, sari kelapa, dan juga hiasin. Pertama, kita masukin dulu jagung. Lalu, tambahkan puding dari air kelapa. Masukkan juga sari kelapa. Masukkan juga sari kelapa, dan kental manis, dan juga kental manis. Masukkan juga sari kelapa. Tara, ini dia es jagung jeli santan ala Cooking is Fun. Saksikan tips minuman segar lainnya hanya di Cooking is Fun Kompas TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.